Kitab Bilangan, Pasal 30 Peraturan tentang Nazar Kemudian Musa memanggil para pemimpin suku-suku Israel untuk berkumpul dan ia berkata kepada mereka Tuhan sudah memerintahkan bahwa apabila ada orang yang berjanji kepada Tuhan dengan sumpah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu Maka Nazar itu harus dilaksanakan Orang itu harus melakukan segala sesuatu yang telah dijanjikannya Apabila seorang perempuan bernazar atau membuat janji kepada Tuhan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu Dan ia masih seorang gadis yang tinggal di rumah ayahnya Lalu ayahnya mendengar bahwa ia telah membuat suatu Nazar dengan syarat yang mengikat Tetapi ayahnya tidak mengatakan apa-apa Maka Nazar itu tetap berlaku Tetapi apabila ayahnya tidak mengizinkan anaknya membuat Nazar itu atau merasa bahwa syaratnya terlalu keras Maka Nazar itu dengan sendirinya batal Ayahnya harus menyatakan perasaan tidak setujunya dengan segera pada hari ia mendengar tentang hal itu Maka Tuhan akan mengampuni gadis itu karena ayahnya melarang dia Apabila gadis itu bernazar atau membuat janji itu dalam kebodohannya Kemudian ia menikah Lalu suaminya mendengar tentang Nazarnya itu Tetapi tidak mengatakan apa-apa pada hari ia mendengarnya Maka Nazar itu tetap berlaku Tetapi apabila suaminya tidak setuju dengan Nazar atau janji yang dibuatnya tanpa dipikir panjang itu dan melarangnya Maka Nazar itu batal dan Tuhan akan mengampuni dia Tetapi apabila perempuan itu seorang janda atau seorang yang sudah bercerai Maka ia harus menggenapi Nazar itu Apabila perempuan itu telah menikah dan tinggal di rumah suaminya pada waktu ia membuat Nazar itu Dan suaminya mendengar tentang hal itu dan tidak berkata apa-apa Maka Nazar itu tetap berlaku Tetapi apabila suaminya menyatakan tidak setuju pada hari ia mendengar tentang hal itu Maka Nazar itu batal dan Tuhan akan mengampuni dia Jadi seorang suami boleh meneguhkan atau membatalkan Nazar istrinya Tetapi apabila ia tidak mengatakan apa-apa dari hari ke hari Itu berarti ia sudah menyatakan persetujuannya Apabila ia menunggu selama beberapa waktu Dan baru kemudian ia tidak mau mengizinkan pelaksanaan Nazar itu Maka hukuman apapun yang sudah disetujui oleh istrinya akan menimpa diri suaminya Karena dialah penanggung jawabnya Inilah peraturan yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa Mengenai hubungan antara seorang laki-laki dengan istrinya Dan antara seorang ayah dengan anak perempuannya Yang tinggal serumah dengan dia Terima kasih telah menonton! Terima kasih.